Kami akan coba terus cita-cita kita minimal tiga besar di Indonesia. Kalau hal ini hal yang baik kami akuin baik Pak Edi dan ini perlu kita sampaikan. Karena ini debat untuk diketahui masyarakat, mana yang perlu kami perbaiki. Ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ini terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Kita menuju ke calon gubernur nomor urut dua. Coba kami silakan untuk menanggapi jawaban waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Baik, saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat kelima se-Indonesia. Tapi kami berjanji jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Karena itu kami berjanji pada malam hari ini. Selanjutnya optimalisasi pelayanan administrasi ini, yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital, tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, moralitas, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif. Kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masih ada waktu? 17 detik lagi? Sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Terima kasih. Baik selanjutnya kepada calon nomor 2, untuk menanggapi waktu... Kami ulangi, kami silakan calon nomor 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Pasan, tadi makanya saya sampaikan, selain Provinsi Sumatera Utara, peringkat 5 di Indonesia, tapi mungkin Pasan waktu itu memang belum bersama Pak Edi, jadi enggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua. Karena kami masuk ke Kabupaten Kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu Pasan. Lanjutkan Pak Surya. Terima kasih. Perlu kami tambahkan, bahwa memang benar, ketepukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya. Seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wartawan-wartawan, media cetak, media elektronik, silakan mempertanyakan apa yang menjadi keinginan. Kami akan layani semua itu. Karena ini keterbukaan. Kami tidak akan pernah nolak. Wartawan punya hak bertanya, kami punya hak menjawab. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau kami terpilih. Demikian. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Sudah cukup. Terima kasih. Kami mau tetap tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati